Pagi masih gelap, lampu jalan menyala temarang, Kristiani Herawati sedang mengerjakan tugasnya, menyapu ruang tamu. Ketukan keras mengejutkan remaja sekolah menengah pertama itu, karena tak mendapat sawutan sang tamu menggedor. Dengan hati-hati, Kristiani membuka pintu, seorang pria berdiri tegak, ada papi. Suara lelaki itu bergetar menanyakan ayahnya, Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dalam buku Kepak Sayap Putri Prajurit, Ani Panggilan Kristiani menggambarkan situasi Jumat pagi 1 Oktober 1965 itu dengan penuh teka-teki. Ia mengenal lelaki itu adalah Mayor Subardi. Ketika Ani mempersilahkannya duduk di teras, Ajudan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yanni itu malah menerobos ke ruang tamu. Sunarti Sri Hadiah Ibu Ani, kemudian memanggil suaminya yang sedang di kamar. Masih mengenakan piyama, Sarwo menemui Subardi. Sambil menangis, Sang Mayor menceritakan musibah yang menimpa Jenderal Yanni. Sambil menangis, Sang Mayor menangis, Sang Mayor menangis, Sang Mayor. Menurut Subardi atasannya ditembak dan dibawa sekelompok tentara menjelang subuh Ia minta saya agar mencari Pak Yani Kata Sarwo dalam mewancaranya dengan Tempo pada Oktober 1978 Subardi keci jantung setelah melapor kepada Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma Ia disarankan mengabari Sarwo sebagai komandan resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD Selain itu, Yani dan Sarwo memiliki hubungan arat Mereka pernah satu kesatuan di pembela tanah air atau PETA, pasukan bentukan Jepang dengan pangkat Shodankou Ketika Yani, Komandan Batalan 5 Brigade 9 Divisi Diponegoro, Sarwo menjabat sebagai komandan kompinya